Kylian Mbappé sepakat gabung Real Madrid musim depan. Real Madrid akhirnya berhasil dalam upaya untuk merekrut Kylian Mbappé. Striker Paris Saint-Germain itu dilaporkan bakal bergabung ke Santiago Bernabeu musim depan. Kapten Perancis itu membuat pilihan untuk memperpanjang kontraknya di PSG daripada bergabung dengan tim Liga Spanyol itu pada musim panas 2022. Namun menurut Fud Mercato, Mbappé kini akhirnya setuju untuk bergabung dengan Real Madrid. The Athletic mengungkapkan pada bulan Desember bahwa Los Blancos akan mengajukan tawaran untuk pemain Perancis itu. Ingin menghindari terulangnya situasi yang membuat Mbappé akhirnya menolak klub tersebut pada Mei 2022, Mbappé diberi batas waktu pertengahan Januari 2024 untuk menanggapi tawaran tersebut. Pada 3 Januari setelah kemenangan tropi The Champions PSG atas Toulouse FC, Kylian Mbappé mengatakan bahwa dia belum membuat keputusan tentang masa depannya, namun Fud Mercato melaporkan bahwa produk Akademi AS Monaco tersebut kini telah mencapai kesepakatan untuk bergabung Real Madrid setelah kontraknya berakhir di musim ini. Kylian Mbappé akan pindah dengan status bebas transfer, namun seperti yang dikatakannya kepada Frame Video Sport, kepergiannya tidak mengancam integritas finansial klub. Dengan kepergiannya yang tidak mengancam proyek PSG, baik secara finansial maupun olahraga, Mbappé merasa sekarang adalah waktu yang tepat untuk pindah ke Real Madrid. Seperti diketahui, Real Madrid sempat memberikan penawaran kepada Mbappé pada musim panas 2022, tetapi ditolak dan sang pemain memilih untuk bertahan satu musim lagi bersama PSG. Di nukel dari Madrid Universal, tawaran gaji yang diajukan Real Madrid pada kesempatan kedua ini lebih kecil. Namun itu tak masalah buat Mbappé, dan dia menegaskan bahwa penolakannya pada 2022 hanya karena ia masih belum yakin.